Apa ya termasuk orang awam lah Bagaimana sih caranya bisa interaksi, komunikasi dengan leluhur secara sederhana saja Kita melakukan perenungan, bahkan dari awal atus bengi Gak usah berguru, otomatis Nah atus bengi, intan saluting Atus bengi itu jam pintar? Ya, 12 ke atas Itu kan juga manfaatnya banyak untuk metabolisme bagus, ionisasi bagus, meningkatkan keramajaan Fisik atau non fisik, itu akan ada peningkatan kepekaan Kita belajar mandi, habis itu diam Merenung, kemudian hening Samadi Bagaimana kita bisa melihat itu kalau kita gak samadi Gitu kan Itu pun yang banyak orang bilang indigo Itu pun terjebak Halusinasi loh mas Ini merasa ada pedawu ini Merasa, itu pun masih terjebak halusinasi Yang indigo Karena indigo itu faktor genetika Ya ya Yang terbawa dari leluhurnya Akhirnya cenderung punya hormon yang bisa Melakukan Apa, bisa menangkap Frekuensinya itu bisa menangkap Ini adalah apa Dunia non fisik Kan gitu kan Bisa dibilang kelainan ya mas ya Ya dibilang kelainan juga Dibilang abnormal Kalau saya dari kecil bukan indigo Saya berproses Karena mempunyai genetika Yang mempunyai kebiasaan Kebiasaan tertutupi Dimiliki lelurku Akhirnya dengan sendirinya Akan tertuntun Karena aku proses Bener-bener belajar dari enak Gak dari adanya niat itu Karena berkembang Berkembang dari Aku pun dari kak gini Berpuluh-puluh tahun mas Belajar seperti ini Dan aku tuh Jarang tidur malam kan Walaupun mengerja Terus mandi Perenungan Meditasi Wening Jauh ngarani samadhi Meditasi sama samadhi sama aja Dibuasa jauh ngarani samadhi Kalau kita melatih itu dengan sendirinya Kita akan meningkatkan Frekuensi Kita Ya kan ada peningkatan frekuensi Maka disebutlah indirakan Ada peningkatan lebih lagi Frekuensinya kita lebih Kita besarkan lagi Sampai ke indira ketujuh Indira ketujuh tuh sudah lepas Dari atmosfer Artinya angkoso Kita bisa Menerobos ruang dan waktu Ini kan Dunia ini kan Masih Tersehubung dari ruang dan waktu Kalau tiga dimensi Kita kan kehidupan tiga dimensi Iya Jiwa kita Termasuk ruang-ruang kita Kan empat dimensi Kalau secara fisik Dunia fisik ini Kita masih terikat oleh ruang dan waktu Ya Kita gak bisa mengelak ruang dan waktu Tetapi Secara jiwa ini Kita Ketika bisa memanunggahkan Kita bisa menembus Lorong Waktu Waktu Ruang dulu Ruang dan waktu Kalau tiga dimensi Atau alam Alam Astral Iya Itu hanya Terikat ruang tapi tidak terikat waktu Tetapi kalau dimensi empat keatas Itu sudah tidak terikat ruang dan waktu Karena unsurnya Uncur cahaya Beda lagi Karena empat dimensi itu terdapat Uncur Empat unsur Air Tanah Air Cahaya Air Api Angin Angin Yang membuat kita Kelihat wujud kan Karena ada unsur tanahnya Bedanya disitu mas Karena makhluk halus itu gak ada unsur tanah Hmm Jika ada unsur tanahnya Mereka punya daging Iya Ya kan Karena kita Punya daging kan gak ada unsur tanah Akhirnya tampak secara kasat mata Yang bisa melihat yang mata kasat Maka kita mengolah Mata batin itu tadi Untuk melihat sesuatu yang Sama-sama Yang terlihat oleh Yang Tidak terlihat oleh mata fisik Nah Akhirnya dengan peningkatan itu Orang cenderung bisa komunikasi Dan Untuk menghindari Bahwa itu halusinasi atau enggak Kita harus memahami energinya Jadi energi itu bisa dilihat Dirasakan Kalau kita sudah Memiliki kepekaan Kita Jangan melihat sosok Tapi melihat energinya Hmm Dari energi ini kita bisa membaca energinya siapa Karena energi gak bisa dibohongi mas Tapi kalau sosok Itu bisa melihat Keluar dari imajinasi pikiran Betul betul Tapi kalau energi Ya itu tadi Kayaknya yang saya Saya praktekkan di Teman saya sama teman saya kemarin Yang saya upload di Youtube itu Itu kan energi Karena energi besar Itu mengeluarkan frekuensi yang besar Hingga frekuensi kamera Kalah Kemana sampai suara pudar Gambar pudar Ketika saya praktek Mengeluarkan energi Karena frekuensinya Yang kita miliki Jauh lebih besar Dari frekuensi kamera Gitu Enggak maksudnya Mas Tinus Mempraktekkan apa Mentransfer energi Keton Atau Waktu kemarin Habis berapa hari Di rumah Kan saya babis muter Kan tempat itu Saya ada jiku tambah gede Oke oke Ya kan Dapet daya dari salah sini Nah waktu transfer itu Kamera itu Langsung ngeblur Suara juga Ngeblur Enggak cuma Layarnya Tapi suara juga Enggak jelas jadi Begitu Layarnya disentuh kan Kefokusnya lagi Kembalikan Jadi seperti itu Ya kameranya juga kan Kita gede Di tempat yang Energinya gede Coba aja Misalkan di Suatu tempat yang Jadi Kefokusan kamera itu Kayak terganggu Gagal fokusan Menyut 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 Kayak gitu Kalau kamera-kamera Resolusinya tinggi Ya Mungkin hasilnya Lebih H-nya itu Lebih tinggi Gede 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 Selama Perjalanan Panjendengan Hmm Yang dikunjungi Kan Mayoritas Candi-candi Ya Mas Ya Termasuk peninggalan kaca Nah Nah itu Pasti Energinya besar Iya Besar Contohnya gini Nah itu ditimbulkan Faktor apa Ya Karena kita bisa Mengoneksikan diri Kita dengan pusat semesta Kita menembus dimensi yang paling atas Makanya kan saya bisa menceritakan Black hole Dalamnya ada apa Itu kan saya Tidak belajar dari teori Tapi memang Berarti dari Iya Apa yang Panjendengan Alami Iya Makanya saya bisa menceritakan sayang tanya Itu kan Jumurnya saya belajar dari Apa yang saya ketahui Bukan apa yang saya baca Beda loh Mas Nenggul 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 Itu bedanya disitu Karena kita berbicara tentang krafta Bukan perspektif Kan itu Hmm Adanya kita bercerita Karena kita mengalami Iya Bukan karena kita belajar Maksudnya belajar dari sebuah Mungkin iterasi atau mungkin teori-teori yang sebelumnya Leluhur miliki kemahannya kan seperti itu Di bumi ini kan pasti ada ya Mas ya Pusaran-pusaran energi yang besar Di titik-titik tertentu Nah itu apakah di Candi-candi yang panjelengan Iya Karena aku bisa membaca di mana titik yang harus aku Ini Aku kunjungi Jadi disana Jadi ngetuknya rosak Oh iya Oh iya Oh iya Dan telapak tangan ini Ada aja Untuk mencari mendeteksi Merasakan Makan disini ada Pusaran Ini bisa Disana disana Nah ini kan alat Mas Yang bisa Ini kan Jiwa kita Makin tapi melalui alat ini Iya Iya tak Misalkan Di Waktu saya ngarep di Candi Singosari Sama yang jadi termasuk itu kan Rombongan orang malang Anak-anak malang Di Candi Singosari Bersama yang itu Saya bersama Saya nyuruh Pak Eko yang Dekat rumahnya Ya rumahnya deket Candi Berahu Ya Pak saya minta tolong Yang kita Menjenengan jaga di Candi Berahu saya Di Candi Singosari Dikoneksikan Karena Mau gak mau Majapahit Sama Singosari Itu adalah satu Gedarah Yang harus Yang ada keterkaitan Akhirnya saya koneksikan Di waktu yang Malam yang sama Dan di Berahu itu Ada cahaya putih Melintasi Candi Kenyata loh Mas Ini gak gaib loh Sudah deh 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 Bahkan saya Berapa kali di sana Yang Bagian ada yang melihat Nyata Garuda itu lewat Garuda Mengitari Candi Burung Garuda Garuda Nyata itu Nyata Enggak gae Berarti burung Burung Garuda itu Bahkan rumah saya Masih ada Masih ada Masih Mas Tapi kan kita gak tahu Dimana Gitu kan Di alam bebas mereka Kecepatan Garuda Kayak Elang lah Itu kan kecepatannya Mau terbang kemana Cepet loh Mas Dan mereka punya Radar atau Naluri yang sangat kuat Ketika ada energi Datang Dia mengibari Elang Ataupun Garuda Mereka Tahu Ketika 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 ada energi besar Mesti mereka menyambut Pasti Mereka akan terbang Berputaran Gini Mas Saya mengalami Berkali-kali Termasuk di Kemuni Dulu ya juga gitu Jadi Garuda itu Kalau dia Ada sesuatu energi Pusaran Besar Besar itu Yang terkoneksi langsung semesta Maka Mereka akan datang Berdatangan Dan akhirnya Ngubeng Jadi terbangnya muter ini Sampai berapa kali ini Terima kasih